Timnas Indonesia U20 dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Hal ini dikarenakan Indonesia mampu mengatasi perlawanan suriah dengan sekor tipis 1-0. Asa untuk melaju ke babak selanjutnya semakin terbuka meski baru mengemas 3 poin. Sedangkan Uzbekistan 6 poin dan Irak 3 poin. Peluang Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya di Piala Asia U20 semakin terbuka lebar. Namun ada beberapa syarat agar Timnas Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya. Ya, Piala Asia U20 2023 menggunakan rekor pertemuan dalam menentukan siapa yang lebih baik pada fase grup. Di klasemen, Indonesia menduduki peringkat 3 dengan koleksi 3 angka. Sama seperti Irak. Sementara Uzbekistan memiliki 6 nilai. Jika Timnas U20 Indonesia mampu mengalahkan Uzbekistan dengan Irak menaklukkan suriah pada saat bersamaan. Maka ketiga negara teratas bakal diadu menggunakan metode yang ditetapkan. Dalam situasi tersebut, maka kemenangan 2-0 cukup bagi Indonesia untuk mengungguli Uzbekistan. Jika juga mau melampaui Irak, maka Garuda Muda mesti menang minimal dengan selisih 3 gol atas Uzbekistan. Kalau hanya menang 1-0 atas Uzbekistan, maka Indonesia harus berdoa agar suriah membantu dengan membungkam atau mengimbangi Irak. Pada kondisi ini, Timnas Indonesia U20 bahkan bakal jadi juara grup. Selain berbagai kemungkinan tersebut, ada skenario lain yang bakal membawa Indonesia ke perempat final Piala Asia U20 2023. Hasil imbang kontra Uzbekistan bisa cukup, asalkan Irak dikalahkan suriah. Sementara kekalahan otomatis tersingkir, terlepas apapun hasil duel Irak vs. Suriah. Selamat menikmati.